Masih bersama Gijang Supermania Oh ini originalnya Kok gak kelihatan bagus ya Original Oh ini originalnya Tebal ini keras Oh ada ini Original Backlitnya ada plastiknya Sampul Oh ini door Lock Ada pengunci Iya Dominan warna coklat Ini aksesoris di jamannya Masih Dominan coklat Apalagi ya Apalagi originalnya Lu ini Ada tulisan Push Ini pas LR Oh Ini tombol apa Ini tombol apa Ya lu Masih original Ini Original Tuh Sudah enam tongkatnya Sudah keren 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 ini Sudah keren Ini masih standart Sama Sudah 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 Masih sama Oke Posisinya Oh Ini aksesoris di jamannya Ini Oh ada ini Press Button Dan Apa itu Itu AC Iya Kul Oh Oh ini rata-rata pecah ini Karena Kecerobohannya Nggak bisa dibuka Karena dia itu melekat sampai Ke belakang Di bawah Mesti harus dicopot satu-satu Kalau yang nggak ngerti Dikira Hanya di bawah ini saja Terus dipaksa Kok nggak bisa ya Kecah Lama-lama Kurang pengalaman Kurang jam terbang Loh Ini Oh Ada headrest Oh ya Headrest itu bisa Dicepot Bisa dilepas Karena Selain fungsi untuk penyangga kepala Headrest itu Kalau pintu ini Katakanlah nggak bisa dibuka Kalau ada apa-apa Headrestnya itu dilepas Terus di Ini Aduh Apa Ditotokkan sini Kaca Buat mecah kaca Jadi headrestnya dilepas Terus di Hantamkan ke kaca Dara Dara Itu yang lembut Atau busanya Buat pegangan Nanti Ujungnya Headrest yang masuk kesini Ini Dihantamkan Sini Supaya kacanya pecah Orangnya bisa keluar lewat kaca Begitu eh Toyota itu Mikirnya itu Oh ini AC double blowernya Ada lampunya disini Bukan disini Ini Tuh Toyota Loh ada salonnya Speaker Double blowernya Ya sama seperti yang lain Kira-kira begitu Oh ini potensinya Hilang loh Dominan warnanya Cuman Eran Kecanggihan Pada zaman Seperti itu Toyota Door trimnya itu Masih menggunakan Alam Alias Criplek Padahal Honda Itu sudah Ada Covernya Cover Yang terbuat dari plastik Itu kalau di mobil-mobil sekarang Kan ininya Plafon itu kan langsung Satu bagian Gitu Yang terbuat dari fiber plastik Itu Kalau Toyota Ya itu Kok heran Kok pakai Triplek Sehingga ya Akibatnya ini Dikerikit di tekos Dimakan rayap Kena panas cuaca Hujan Lembab Hancur Tuh Tekosnya Masuk sini Apalagi Tekos God Tapi sayangnya ini Tekosnya Tidak bisa masuk Halnya Mobilnya Terkunci Tertutup Tujuh tahun Tujuh Windu Tujuh abad Tuh Seperti ini Masian Tampilan-tampilannya Tidak Seperti ini Seperti ini Ternyata Tidak Yadu Gitu lah apa cover cover joklah semacam ini aslinya ini harus di cover yg di cover yg wah empuk empuk ini gitu guys Oh ini original kalau ingin tahu original lu original nya masih AC nya cukup mumpuni dingin lah cukup dingin dan juga seringkali saya bertanya itu dingin ya dalam benak saya itu adalah kenapa AC itu kemudian menjadi tidak dingin kalau dibawa lagi ya eh kenapa AC itu mobil belasih mobil itu kok tidak dingin lama-lama atau bahkan nanti perlu isi ulang gitu guys free on nya perlu diisi ulang yaitu satu pertanyaan yang cukup fundamental wah bahasanya karena apa karena ya mestinya free on itu eh sampean tanya ahlinya Anda bisa tanyakan ahlinya free on itu dalam keadaan tertutup itu ya mbok berapa tahun ya dingin saya contohkan apa kulkas Apakah kulkas di rumah Anda yaitu ganti free on yang enggak paling dipakai sampai sejak pejatnya entah berapa tahun 20 tahun mungkin seperti itu lah kalau mobil kalau sudah diisi free on nya Oh sudah wis nanti enam bulan ngisi laki katanya enggak dingin nah itu kan aneh itu ya aneh sekali kulkas Anda apakah isi free on selama 15 atau 20 tahun itu harus berpikir itu anehnya kalau mobil kok sering ngisi tuh anehnya ya mungkin gitu saja ini nyamuk nyamuk nyambuannya oke sampai di sini ini termasuk orangnya sudah canggih tuh pakai pempernya aja chrome stainless steel masih dengan Toyota